Intro E-Channel Yaitu tentang hadis yang Rasulullah s.a.w. sampaikan Ketika datang bulan Ramadan Disebutkan bahwa Pintu-pintu surga dibuka Kemudian pintu-pintu neraka ditutup Dan setan-setan dibelenggu Dalam hadis yang lain disampaikan Putihat abu-wabur-rohma Dibuka pintu rohmat Ditutup pintu jahannam Wasul silatis syayatin Dirantai setan-setan Jadi ada kata-kata diikat Ada kata-kata dirantai Ada satu lagi Watu golupihi syayatin Dibelenggu setan-setan Diikat, dirantai, dan dibelenggu Ini hadis ini banyak yang mempertanyakan Sohihkah benarkah ini Perkataan Nabi kita s.a.w. s.a.w. Karena pada faktanya Banyak di bulan Ramadan Orang yang masih bergelimang dalam dosa Berbuat dosa, berbuat maksiat Tidak mau saum, tidak mau sholat Bahkan melakukan dosa-dosa yang besar Kenapa setannya dibelenggu Tapi nyatanya, faktanya Masih banyak dosa dan Kedurhakaan di bulan Ramadan Apakah hadisnya yang salah? Maka disini saya sampaikan Sangat penting sekali untuk kita semua Mengetahui Yang pertama Salah satu jawabannya Bahwa sumber Kedurhakaan Sumber dosa itu Bukan hanya setan Tapi manusia ini memiliki Hawa nafsu Selama manusia ada Hawa nafsu Maka disitu Ada peluang untuk Berbuat dosa Coba kita perhatikan Ketika iblis La'natullah Diperintahkan sujud oleh Allah SWT Kepada Nabi Adam Dia tidak mau sujud Apakah disitu ada setan Yang ganggu iblis Yang melarang dia sujud Tidak ada Kata Allah SWT Iblis itu menolak Dan dia tak kabur Menyombongkan diri Dari perintah Allah SWT Maka terbuktilah Iblis itu akan menjadi Makhluk yang kafir Itu jawaban Salah satu jawabannya Ada jawaban yang lain Yang sangat logis Bagi kita semua Bahwa Yang namanya setan itu Bukan hanya dari Golongan jin Tapi ada Setan dari jenis manusia Minal jin nati Oneness Bahwa setan itu Dari golongan jin Dan manusia Nah Yang diikat itu Menurut para ulama Yang dirantai itu Yang dibelenggu itu Adalah Setan-setan dari Golongan jin Sementara setan-setan Dari golongan manusia Itu bebas saja Berkeliaran Siapa setan dari Golongan manusia Yaitu manusia-manusia Yang jauh dari Ketaatan Ketika diperintahkan Ibadah Dia membangkang Tidak mau beribadah Ketika Dia dilarang Dari suatu Perbuatan Dia malah Melanggar Itulah setan-setan Dari golongan Jin Dari golongan Manusia Kemudian Kemudian Kalau kita Baca dalam Ayat yang lain Disampaikan Kata Allah Bahwa Para nabi Para rasul itu Memiliki musuh Syayatin Al-insi Wal-jin Setan-setan Dari golongan Manusia Dan jin Sudah jelas Mungkin Ini jawabannya Salah satu Atau dua Jawaban ini Mudah-mudahan Tidak lagi Menyalahkan Atau ragu Dengan hadis Yang disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita semua Berharap Kita dijauhkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari segala Gangguan setan Demikian Yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Saya Hasbi Al-Ansuri Mengucapkan Selamat Berbuka puasa Barakalufikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh E-Channel